KUMBANG NEWS MAKAL RI 2024 yang dilakukan bulan lalu oleh Indonesia Pooling Station, EBS, dengan melibatkan 1,200 responden. Tiga orang tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Jepang menerima penghargaan dari pemerintah setempat baru-baru ini setelah ketiganya bersama-sama menyelamatkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang hampir tenggelam di sebuah waduk. Ketiga pria WNI yang tersebut, Adi Rian Nardi usia 27, Romadi 32, dan Nasil Sanari 29. Sedang dalam perjalanan pulang dari kerja saat melihat sebuah objek warna merah bergerak di waduk yang dimaksud. Sebelum kemudian ketiganya menyadari bahwa objek tersebut adalah manusia dan segera menyelamatkannya. Miss Chinese Indonesia 2022, Kim Barlin Sugianto, dan Miss Chinese Indonesia Culinary 2022, Juan Angelina resmi ditunjuk oleh Yayasan L. John Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang kecantian Miss Chinese World 2023 yang akan diadakan di Malaysia pada bulan Mei 2023. Semenjak merdeka dari Indonesia pada tahun 2002, bahasa resmi yang dominan dipakai di sekolah di negara tersebut adalah Tetun. Sekalipun bahasa Portugis merupakan salah satu bahasa resmi di bekas koloni Portugis tersebut. Namun demikian, pemerintah setempat baru-baru ini mengumumkan rencana mereka untuk merevisi undang-undang pendidikan di sana untuk memastikan bahasa Portugis juga dipakai dalam dunia pendidikan sebagaimana Tetun, yang merupakan bahasa asli penduduk di sana. Seorang turis asing baru-baru ini dimembongkarkan modus penipuan petugas money changer di Bali dengan merekam lalu mempostingkan sebuah video yang telah menjadi viral di berbagai media sosial, termasuk Instagram, di mana video yang dimaksud juga terlihat dalam ungkahan akun. At the point, trending beberapa hari yang lalu. Dalam video yang dimaksud, terlihat sang pedugas money changer mengambil selembar uang kertas saat sedang menghitung uang. Dan untuk flash news, gunung Merapi di Jawa Tengah meletus lagi. Kembali ke lagu malam ini. Carkakan dengan lagu harus terpisah. Terima kasih telah menonton!